Shalom, puji nama Tuhan, saya senang sekali bisa ada di tempat ini. Puji nama Tuhan, mari kita buka dari Injil Yohanes fasalnya yang ke-9. Injil Yohanes fasalnya yang ke-9. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, Bapak Ibu tolong simak baik-baik. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, rabi siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah basulah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasu dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Satu hari Yesus bersama murid-muridnya berjalan dan berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, Rabi siapakah yang berdosa sehingga orang ini dilahirkan buta? Apakah orang ini sendiri atau kedua orang tuanya yang berdosa? Lalu Yesus menjawab kepada murid-muridnya, orang ini dilahirkan buta bukan karena dosa. Baik dosa dirinya sendiri maupun dosa orang tuanya. Tetapi orang ini dilahirkan buta karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar harus dinyatakan di dalam dirinya. Lalu Yesus meludah ke tanah, mencampur ludahnya dengan tanah dan mengambil itu mengoleskan kepada mata orang buta itu. Lalu dia bilang sama orang buta itu, kamu pergi ke kolam siloam. Siloam artinya yang diutus. Basu dirimu di sana. Lalu dia pergi ke kolam siloam, dia membasu dirinya dan mujizat terjadi. Seketika itu juga dia melihat. Dan setelah itu tergenapilah arti kata siloam di dalam kehidupan orang ini. Sejak saat itu dia menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupannya kepada orang-orang yang dijumpainya. Dia menjadi pribadi yang diutus untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat di dalam dirinya. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita memikirkan, merenungkan sebelum peristiwa mujizat ini terjadi. Tadi peristiwa yang saya bacakan kepada saudara adalah peristiwa mujizat terjadi. Mata yang buta jadi melihat. Tapi tolong mundur sejenak kepada waktu di mana orang buta ini belum disembuhkan. Tolong kita pikirkan, kita renungkan begini. Orang ini dilahirkan buta. Yesus sendiri berkata bahwa dia dilahirkan buta bukan karena dosa. Kalau dia dilahirkan buta bukan karena dosa, berarti Tuhan yang mengizinkan dia lahir buta. Amen. Nah, orang buta ini tentu menderita karena lahir sebagai orang buta. Dan orang tuanya pun pasti menderita karena anaknya dilahirkan buta. Nah, mari kita coba renungkan sebelum peristiwa kesembuhan itu terjadi, kira-kira apa yang ada di pikiran daripada orang buta itu, maupun juga yang ada di pikiran orang tua mereka, orang tua daripada orang buta itu, tentang Tuhan. Sebelum peristiwa kesembuhan itu terjadi. Saya mau memberikan beberapa alternatif kemungkinan yang mereka bisa pikirkan tentang Tuhan. Sebelum peristiwa itu terjadi. Yang pertama, mereka bisa berpikir Tuhan itu tidak adil. Kenapa? Karena anak ini dilahirkan buta, sementara sebagian besar anak-anak yang lain dilahirkan normal. Bisa melihat. Berarti Tuhan tidak adil. Kalau Tuhan adil harusnya sama. Kalau yang lain lahir normal, orang ini juga harusnya lahir normal. Alternatif yang kedua, mereka bisa berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengasihi orang buta ini. Bahkan mungkin Tuhan benci kepada orang buta ini. Tuhan mengasihi orang-orang lain, karenanya Tuhan izinkan lahir dengan normal, tidak ada cacat. Tapi Tuhan tidak mengasihi orang buta ini. Tuhan bahkan benci kepada orang buta ini. Kenapa? Karena dia dilahirkan cacat. Dia dilahirkan buta. Kan bukan karena dosa, Tuhan yang ciptakan. Berarti Tuhan membenci dia. Alternatif yang ketiga, mereka bisa berpikir bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa. Kenapa? Karena ternyata Tuhan bisa gagal. Orang-orang yang lain diciptakan normal. Berarti Tuhan berhasil dalam penciptaan itu. Tapi waktu orang ini dilahirkan buta, Tuhan gagal di dalam penciptaan orang ini. Ternyata Tuhan tidak maha kuasa. Tuhan bisa salah. Tuhan bisa gagal. Itu yang mungkin mereka bisa pikirkan tentang Tuhan. Alternatif berikutnya yang keempat, mungkin yang terburuk saudaraku. Mereka bisa berpikir begini, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu cuma diciptakan di dalam pikiran manusia. Tuhan itu tidak nyata. Tuhan itu tidak ada. Lalu bagaimana seseorang dilahirkan? Ya karena terjadi secara natural. Sel sperma bertemu dengan sel telur, jadi janin 9 bulan kemudian dilahirkan. Kalau genetika kedua orang tuanya cocok, mereka dilahirkan dengan baik, dengan normal. Kalau genetika orang tuanya tidak cocok atau mungkin ada yang kurang baik, maka dia dilahirkan buta. Itu terjadi secara alamiah, secara natural. Tuhan itu tidak ada. Kemungkinan yang kelima, mereka bisa berpikir seperti ini tentang Tuhan. Tuhan itu ada. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu mengasihi. Dan Tuhan itu adil. Kalau Tuhan izinkan orang buta ini dilahirkan buta, karena Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupan orang ini. Yang pada saatnya Tuhan akan nyatakan. Tuhan mau pakai orang buta ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, kemungkinan-kemungkinan seperti itu bisa saja ada di dalam pikiran dari orang tua, daripada orang buta ini maupun dari orang buta ini tentang Tuhan sebelum peristiwa itu terjadi. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Sudara penting sekali untuk kita mengerti kemungkinan-kemungkinan yang baru saja saya sampaikan ini. Sudara ku, kenapa? Karena hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita, waktu kita mengalami pergumulan yang berat dan cukup lama dalam hidup kita. Alternatif-alternatif yang tadi saya sampaikan bisa saja ada di dalam pikiran kita tentang Tuhan. Khususnya waktu kita mengalami pergumulan yang berat di dalam hidup kita. Saya yakin setiap kita pasti punya pergumulan, amin. Kadang-kadang ringan, kadang-kadang berat. Kadang-kadang cepat selesai, tapi kadang-kadang sangat lama selesai. Waktu kita mengalami pergumulan yang berat dan lama, alternatif-alternatif itu bisa ada dalam hidup kita. Sudara kalau seandainya sudara saat ini sedang mengalami pergumulan, lalu di dalam pikiran sudara tentang Tuhan adalah alternatif yang kelima tadi. Sudara bilang begini, Pak, sekalipun saya mengalami pergumulan di dalam hidup saya, tapi saya sangat yakin Tuhan itu ada. Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan itu adil. Kalau saya punya pergumulan, karena Tuhan punya rencana yang besar, karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Tuhan mau pakai saya untuk jadi alat yang memuliakan namanya. Sudara, puji Tuhan kalau sudara berpikir seperti itu tentang Tuhan. Kalau saat ini sudara sedang dalam pergumulan berat. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah sudara harus berhati-hati. Kenapa? Karena kalau pergumulan kita panjang, keyakinan kita bisa berubah. Tidak selalu pergumulan kita berakhir dengan cepat. Setuju katakan Allah. Kita punya keyakinan yang kuat, Tuhan ada, Tuhan mengasihi saya, Tuhan maha kuasa, Tuhan adil, Tuhan punya rencana yang besar. Hati-hati. Karena kita bisa menantikan janji Tuhan itu digenapinya untuk waktu yang sangat lama. Saya kasih contoh. Kalau seandainya orang tua maupun juga si orang buta itu punya pikiran seperti itu kepada Tuhan. Tuhan ada. Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya, Tuhan maha kuasa, Tuhan pasti genapi janjinya, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti lakukan perkara yang besar. Sudara tahu mereka kan menunggu berapa lama. Dikatakan oleh firman, orang buta itu buta sejak lahir. Kapan dia disembuhkan? Alkitab tidak memberitahu berapa usianya saat itu, tapi Alkitab memberitahu dia sudah dewasa. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya. Berarti usia dia saat itu lebih dari 20 tahun. Bisa 25 tahun, bisa 30 tahun, bisa 35 tahun, bisa 40 tahun. Berarti kalau orang tua daripada si orang buta maupun si orang buta itu punya keyakinan yang kuat. Tuhan punya rencana yang besar buat hidup saya. Saudara harus tahu mereka menunggu untuk keyakinan itu sampai tergenapi 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tidak mudah. Mengerti kata-kata. Dalam perjalanan kita menunggu, keyakinan kita bisa berubah. Kita mulai bisa berpikir begini, jangan-jangan Tuhan gak ada. Jangan-jangan Tuhan gak mengakuasa. Jangan-jangan Tuhan gak mengasihi saya. Jangan-jangan Tuhan itu gak ada. Dia terus izinkan saya menderita seperti itu. Orang-orang enggak. Kita bisa berubah seperti itu. Mari kita lihat rumah fasalnya keempat. Rumah fasal keempat. Ayat 18 sampai dengan ayat ke-25. Saya akan baca kan saudaraku. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Tetapi ditulis juga untuk saudara dan saya. Sebab kepada kita pun, sebab kepada saudara dan saya pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudaraku Abraham mendapatkan janji Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham kamu akan jadi bapak dari banyak bangsa. Keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Waktu Tuhan mengucapkan janji itu kepada Abraham, usia Abraham 75 tahun dan belum punya anak satu orang pun juga. Kapan Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham? Saat Abraham berusia 100 tahun. Berarti Abraham menantikan janji Tuhan itu digenapi 25 tahun. Saudara yang saya mau saudara benar-benar perhatikan hari ini adalah. Bahwa bukan saja Abraham menantikan janji Tuhan untuk waktu yang sangat lama. Tetapi yang menjadi masalah utama yang dihadapi Abraham adalah. Abraham menantikan janji Tuhan di dalam kemustahilah. Alkitab berkata bahwa Abraham sudah sangat tua dan tubuhnya sudah sangat lemah. Di bagian lain dari Alkitab dikatakan Abraham sudah mati pucuk, sudah impotent. Bagaimana bisa seorang laki-laki yang sudah impotent bisa memiliki keturunan. Dan yang lebih-lebih lagi mustahil adalah bahwa Alkitab berkata Sarah istri Abraham rahimnya sudah tertutup. Apa artinya Sarah sudah menopaus. Sudah berhenti menstruasi. Seorang wanita yang sudah berhenti menstruasi artinya di dalam tubuh wanita itu sudah tidak lagi menghasilkan sel telur. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sudah tidak lagi menghasilkan sel telur bisa punya anak melalui rahimnya. Sudara perhatikan ini baik-baik. Jadi Abraham menantikan janji Tuhan itu digenapi bukan saja untuk waktu yang panjang. Tetapi semakin hari Abraham menanti semakin mustahil janji itu digenapi. Yang mengerti tolong bilang. Jadi setiap pagi dia bangun kondisinya semakin buruk. Bisa ikuti saya. Setiap pagi dia bangun semakin lemah tubuhnya. Istrinya juga semakin lemah. Tertutup rahimnya. Dia sudah impotent. Bagaimana mungkin ini menanti di dalam kemustahilan. Dan tambah lama, tambah lama, tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, tambah mustahil. Tetapi yang luar biasa. Abraham tetap percaya. Boleh katakan sama-sama saya tetap percaya. Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran bukan perbuatan baik Abraham. Bukan kesalahan Abraham. Karena kitab Yesaya katakan Tuhan bilang kesalahanmu bagaikan kain kotor di hadapanku. Yang Tuhan perhitungkan. Yang Tuhan sangat hargai dari Abraham. Di dalam kemustahilan. Di dalam penantian yang begitu panjang. Abraham tetap percaya. Dan Alkitab berkata hal ini diperhitungkan itu bukan saja untuk Abraham. Tetapi juga untuk saudara dan saya. Yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran di dalam hidup saudara dan saya. Waktu saudara dan saya menantikan janji Tuhan. Untuk waktu yang panjang. Di dalam kondisi-kondisi yang mustahil. Tapi kita tetap percaya. Itu yang Tuhan lihat. Itu yang berharga. Jadi saudara yang saya mau tekankan hari ini adalah. Kalau ada di antara kita hari-hari ini saudara. Menantikan pertolongan Tuhan. Menantikan jawaban doa daripada Tuhan. Menantikan terobosan di dalam hidup saudara. Saudara sudah berdoa. Saudara sudah berdoa. Saudara sudah puasa. Saudara sudah melakukan apapun yang saudara bisa lakukan. Saudara sudah teriak-teriak sama Tuhan. Lalu saudara bilang begini. Pak, yang saya alami keadaan tidak semakin baik. Tidak ada titik terang Pak. Kondisi saya tidak semakin baik. Saya sudah puasa. Saya sudah masuk benara doa. Saya sudah lakukan apapun yang saya bisa lakukan. Tapi keadaan tidak semakin baik. Kalau engkau mengalami itu, jangan bingung. Karena Abraham juga alami. Bukan hanya engkau sendiri yang alami. Abraham tiap bangun pagi semakin mustahil dia bisa punya anak. Kondisinya semakin lama semakin buruk. Yang kita harus mengerti adalah kalau hal itu diperhitungkan kepada Abraham dan hal itu juga diperhitungkan kepada saudara dan saya. Maka ujian Tuhan kepada Abraham juga akan diperhatikan kepada saudara dan saya. Yang saya mau ingatkan begini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Waktu kita pulang ke rumah Bapak Ibu Saudara. Kan setiap kita pasti pulang ke rumah Bapak. Tidak ada yang akan hidup selamanya. Waktu kita pulang ke rumah Bapak, semua pergumulan kita, kita tinggal. Apapun itu, kita enggak bawa pulang. Dan di rumah Bapak hidup kita hidup yang kekal. Apa pergumulan saudara? Mungkin sakit penyakit. Saudara sudah pergi ke banyak dokter dan tidak kunjung sembuh. Saudara sudah berdoa, saudara sudah didoakan dan tidak kunjung sembuh. Saya mau ingatkan waktu saudara pulang ke rumah Bapak, tidak ada lagi sakit penyakit. Semua itu kita akan tinggal. Pergumulan saudara apa? Hubungan keluarga saudara, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Waktu kita pulang ke rumah Bapak, semua itu kita tinggal. Di rumah Bapak tidak ada lagi hubungan suami istri. Tidak ada lagi hubungan orang tua anak yang ada cuma hubungan antara orang-orang yang percaya. Mempelai Yesus Kristus dengan Yesus Kristus. Pergumulan saudara apa? Keuangan saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara. Sedang goyah, sedang kacau, bahkan sedang amruk mungkin. Saya cuma mau ingatkan, waktu kita pulang semuanya itu kita tinggal. Yang kita bawa cuma satu, iman percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus ngerti prioritas dalam hidup kita. Prioritas dalam hidup kita bukannya jawaban atas masalah kita. Kenapa? Karena kalaupun kita punya masalah, lalu ada pertolongan Tuhan selesai. Bukankah akan datang masalah yang baru? Cuma satu orang yang amin ya. Pasti enggak suka masalah. Saya mau hidup damai, tentram. Jangan, jangan. Saudara please jangan pernah berdoa. Tuhan tolong jangan kasih saya masalah. Saya mau hidup dengan damai, tentram, nyaman. Jangan, jangan berdoa seperti itu. Karena kalau doa saudara dikabulkan oleh Tuhan, saudara bikin repot gembala saudara, para pengerja di tempat ini. Kenapa? Harus bikin ibadah penghiburan, ibadah tutup peti, ibadah pemakaman. Karena orang yang damai hidupnya itu cuma satu, rest in peace. Ngerti saudara? Itu beristirahat dalam damai. Jangan cepat-cepat matilah. Kalau kita masih dikasih hidup, Tuhan masih punya rencana yang besar dalam hidup kita. Bisa tangkap bangsa saya, saudara ya. Ingat baik-baik perkataan saya. Tentu secara manusiawi kita semua rindu masalah kita cepat selesai. Saya punya pergumulan, saya juga rindu masalah saya cepat selesai. Itu normal, itu manusiawi. Cuma saya hari ini ingatkan, masalah mau selesai akan datang masalah yang baru. Akan datang pergumulan yang baru. Dan tentunya saudara dan saya setuju yang paling kita benci dengan yang namanya masalah. Mereka tidak tertip. Betul? Kalau mereka tertip, oke lah datang satu-satu antri baris. Seringkali desak-desakan datangnya. Bisa nanggap saudara. Artinya apa saudaraku? Artinya justru yang Tuhan pandang dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana kita menjalani proses itu. Yang berharga bagi Tuhan. Bagaimana saudara dan saya menghadapi proses itu. Respon kita seperti apa. Itu yang berharga, itu yang diperhitungkan Tuhan. Banyak orang bilang begini, Pak kalau masalah saya selesai, saya mau kesaksian di mana-mana. Bung, kamu bisa kesaksian dengan memperlihatkan kamu tetap tabah waktu masalahmu belum dijawab oleh Tuhan. Itu kesaksian hidup yang luar biasa. Sekalipun masalahmu belum selesai, tapi kamu tetap tegar berdiri. Tetap percaya kepada Tuhan. Itu memuliakan nama Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saya mau berbicara bagaimana Abraham bisa tetap percaya di dalam kehidupannya. Sekalipun dia menantikan untuk waktu yang sangat panjang dan di dalam kemustahilan. Yuk kita lihat saudaraku. Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Roma fasal keempat. Kembali kita buka ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan saudara simak baik-baik. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Perhatikan kalimat, malah ia diperkuat dalam imannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Apa rahasia Abraham sehingga dia bisa tetap percaya? Saudaraku yang saya mau katakan begini. Kalau kita melihat baik-baik kepada ayat 19 dan 20 tadi. Maka yang saya mau katakan adalah yang Abraham perhatikan. Yang Abraham renungkan. Yang Abraham pikirkan. Yang Abraham perkatakan di dalam hidupnya. Hanya janji Tuhan. Dia tidak mau memikirkan, dia tidak mau merenungkan, dia tidak mau memperkatakan situasi kondisi yang dia hadapi. Tolong mengerti ini baik-baik. Ini penting sekali. Karena situasi kondisinya, fakta yang dialami oleh Abraham adalah kondisi tubuhnya semakin hari semakin lemah dan dia impoten. Kalau itu yang dia pikirkan, kalau itu yang dia renungkan, kalau itu yang dia perkatakan, saya pastikan imannya akan jadi lemah. Abraham bukan superman, Abraham sama seperti saudara dan saya. Amin. Dia pahlawan iman tapi dia tidak lebih hebat dari saudara dan saya. Karenanya Alkitab berkata kalau itu diperhitungkan sebagai kebenaran bagi Abraham, itu juga diperhitungkan kepada saudara dan saya. Karena kita sama seperti Abraham. Manusia-manusia biasa. Bagaimana Abraham bisa tetap percaya, dia tidak membiarkan pikirannya memikirkan situasi kondisi. Dia tidak mau merenungkan itu, dia tidak mau memperkatakan itu. Tapi yang dia pikirkan, dia renungkan, dia perkatakan hanya janji Tuhan. Bayangkan kalau dia mulai memikirkan tentang kondisi istrinya yang sudah berhenti menstruasi, pasti imannya goya saudara. Pasti runtuh imannya. Loh faktanya, situasi kondisi yang ada kenyataannya seperti itu kok. Karena dia tutup, karena medan pertempuran kita adalah pikiran kita. Dan seringkali pikiran kita maunya cuma berhubungan dengan dunia nyata. Tapi jangan lupa, Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak nyata menjadi nyata, itu perbuatan Tuhan. Perbuatan manusia cuma pada skala yang nyata, yang ada. Yuk kita masuk kepada dimensinya Tuhan, dimensinya Tuhan. Sesuatu yang belum nyata tetapi menjadi nyata. Sesuatu yang belum ada tetapi menjadi ada. Berarti hal yang sama harus saudara dan saya lakukan. Oke, apa pergumulan saudara? Sakitmu, penyakitmu. Pas saya sudah ke dokter kemana-mana. Dan dokter bilang ini gak bisa diobatin, ini gak bisa ada obatnya, ini susah dan lain sebagainya. Jangan pikirkan itu. Bukannya jangan diobati, saya tidak katakan itu. Tapi jangan biarkan pikiranmu memikirkan hal itu. Jangan merenungkan hal itu. Dan upayakan tidak banyak memperkatakan hal itu. Kenapa? Karena itu akan memperlemah imanmu. Bisa ikuti saya. Kita pikirkan jadi sembuh kita? Tidak. Kita renungkan jadi sembuh kita? Tidak. Yang jadi cuma iman kita rontok. Karena kita lihat situasi kita, kondisi kita tambah hari tambah buruk. Apa yang harus kita lakukan? Ada tertulis di dalam firman Tuhan bahwa 2000 tahun yang lalu, Yesus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan bukan hanya dosa yang ditebus, tetapi juga akibat-akibat dosa kita ditanggung Yesus di atas kayu salib. Karenanya dikatakan oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakitmu telah disembuhkan. Itu yang harus kita pegang. Itu yang harus kita renungkan. Kita baca, kita renungkan, kita perkatakan. Caranya bagaimana? Tidak mudah tapi harus dilatih. Masuk pikiran tentang sakit penyakit, tolak. Bilang begini, saya tidak mau pikirkan sakit saya. Lalu ambillah kitab, baca, renungkan, perkatakan. Dua menit lagi masuk lagi dalam pikiran kita. Sakit penyakit, tolak. Saya tidak mau mikir sakit penyakit saya. Saya mau baca, renungkan, perkatakan firman. Lima menit lagi masuk lagi, tolak. Saya tidak mau pikirkan, saya tidak mau renungkan. Saya mau baca, saya mau renungkan, saya mau perkatakan firman Tuhan. Saya mau baca, saya mau pikirkan, saya mau renungkan, saya mau perkatakan firman Tuhan. Saya mau baca, saya mau renungkan, saya mau perkatakan firman Tuhan. Terus lakukan seperti itu, maka kamu akan tetap percaya. Sampai waktunya, apa yang belum nyata menjadi nyata. Kita tidak pernah tahu waktunya kapan. Tapi kita tetap percaya. Apapun masalahmu, lakukan seperti itu. Karena situasi kondisi yang kita terus renungkan, seringkali tidak pernah membantu. Tapi justru meruntuhkan iman kita. Saya tidak suruh saudara untuk lari dari masalahmu. Hadapi masalahmu. Tapi jangan biarkan pikiranmu hanya terisi oleh masalahmu. Masukkan, jejalkan firman di sana. Itu yang akan membuat imanmu tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita buka satu tes Salonika fasal kelima. Ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama saudara dengan suara keras. Tiga ayat pendek-pendek. Kita baca sama-sama dua, tiga. Bersuka citalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara saya mau tanya. Ijinkan saya bertanya tolong saudara jawab dengan jujur. Katakan kalau kita sedang menghadapi masalah-masalah. Katakan setiap kita pasti punya masalah. Waktu kita menghadapi masalah-masalah. Dalam hari-hari yang kita lalui. Pertanyaan saya adalah. Apakah kita juga mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan? Belum semua jawab. Dan tidak harus bilang amin. Kalau saudara bilang enggak, enggak apa-apa. Itu manusia aku. Ayo saya mau tanya sekali lagi. Apakah di dalam kita menghadapi masalah demi masalah. Dalam hari-hari yang kita lewati. Kita juga mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Pertanyaan kedua. Mana lebih banyak. Masalah demi masalah yang kita hadapi. Atau kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami. Dalam hari-hari yang kita lalui. Yakin. Enggak apa-apa manusiawi aja. Kalau saudara lagi sumpah. Lagi tertekan sekali. Saudara boleh bilang. Enggak pak saya enggak pernah lagi mengalami kebaikan Tuhan. Yang saya alami hanya keburukan-keburukan saja. Yang saya alami cuma penderitaan-penderitaan saja. Saudara boleh bebas menjawab seperti itu. Itu manusiawi. Cuma hari ini saya mau bilang begini. Kalau saja kita mau lepaskan pikiran kita dulu. Daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Lalu kita coba buka mata lebar-lebar. Kita coba buka hati kita. Dan kita mau perhatikan baik-baik. Kita akan lihat. Ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan. Saya kasih contoh begini. Beberapa waktu yang lalu terjadi gempa bumi yang hebat di Sulawesi Tengah. Diikuti tsunami. Bahkan diikuti liquefaksi mengerikan. Banyak sekali. Saya tidak pergi ke sana. Tapi saya ikuti beritanya. Dari awal kejadian saya ikuti. Baik online, offline saya ikuti. Waktu saya mengikuti berita-berita itu tiba-tiba hati saya tersentak saudara. Satu hari hati saya tersentak dan tiba-tiba saya mulai menangis dan saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan saya minta ampun saya kurang banyak mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa saudara saya bisa mengalami itu? Begini, saya baca. Saya ikuti beritanya. Ternyata saudaraku, katakanlah di Palu. Di Palu itu terjadi gempa yang dasyat. Banyak bangunan runtuh. Lalu kemudian datang tsunami, lebih banyak lagi yang runtuh. Dan tidak berhenti di sana terjadi gempa-gempa susulan banyaknya ratusan kali. Apa akibatnya saudaraku, orang-orang di kota Palu itu trauma berat saudaraku. Karena gempanya itu ratusan kali. Walaupun gempa yang sangat hebat itu cuma sekali. Nah karena gempa yang berulang-ulang datang susulan itu ada bangunan yang tadinya belum rubuh, cuma retak akhirnya jadi rubuh. Karena diguncang, diguncang, diguncang. Nah yang menarik perhatian saya adalah seperti ini saudaraku. Karena hal itu, orang-orang di kota Palu tidak ada yang berani tidur di dalam rumah. Katakanlah kita bicara tentang orang yang kaya. Pasti ada banyak orang kaya di Palu. Rumahnya katakan megah sekali dibangun dengan kokoh. Tidak kena gempa, kena tsunami. Kokoh berdiri, tidak retak sedikit pun. Tapi tidak berani tidur di dalam rumah. Karena mereka trauma, gempanya ratusan kali. Jadi mereka takut kalau mereka tidur dalam rumah, beratapkan rumah. Tiba-tiba mereka sementara, mereka tidur datang lagi gempa susulan. Rubuh rumahnya mati mereka. Jadi orang-orang satu kota Palu semuanya tidur di luar rumah. Maupun dia kaya raya, dia tidur di luar rumah. Tidak berani tidur di dalam rumah. Tidur di dalam mobil atau tidur pakai tenda yang sangat dorurat, belum ada bantuan. Kan enggak semua rumah punya tenda dong. Hanya sedikit rumah yang mungkin punya hobi bertenda gitu. Bikin tenda yang sangat darurat. Bahkan ada orang yang tidur beratapkan langit. Karena takut. Kalau tidur beratapkan sesuatu takut ditimpa oleh itu. Mau pergi, punya uang. Mau pergi tinggalkan kota Palu. Cepat-cepat mengungsi. Enggak bisa. Airpotnya hancur. Jalan-jalan hancur. Enggak ada SPBU yang buka. Hancur. Mau pergi pakai kendaraan pun, bensinnya enggak cukup. Punya uang banyak. Kalau makanan di rumah persediaannya habis, enggak punya makanan. Toko-toko enggak ada yang buka. Banyak yang hancur, banyak yang mati. Jadi sekalipun punya uang banyak, harus tidur di luar rumah. Kelaparan, kehausan. Enggak ada listrik. Enggak ada telekomunikasi. Aliran air, hancur semua. Begitu saya tahu itu, saya nangis. Berarti apa? Berarti, kalau saudara dan saya, saat ini masih bisa tidur di dalam rumah, beratapkan rumah dengan rasa tenang, tidak takut ditimpa oleh rumah. Itu kebaikan Tuhan. Itu anugerah. Kita harus siap, saudaraku. Saya baca, badan penanganan bencana nasional sudah memprediksi tahun 2019, bisa ada ribuan bencana di Indonesia. Dan bencana enggak pernah kasih tahu, saya mau datang di sini. Saya tidak bermaksud nakut-nakuti, saudaraku. Tapi dalam konteks, artinya apa? Kalaupun kita punya uang, kalau terjadi bencana alam, kita enggak bisa apa-apa. Berarti, kalau kita masih bisa makan sampai hari ini, kita masih punya sepiring makanan, minuman untuk kita santap, itu anugerah Tuhan. Kita masih dalam keadaan sehat, bisa nikmati makanan kita, itu anugerah Tuhan. Cuma karena terlalu seringnya kita menikmati, seringkali kita lupa itu kebaikan, itu anugerah Tuhan. Karena terlalu sering. Apalagi kalau yang makan sehari lima kali. Coba lihat kiri kanan, bisa dikenali dari bentuk tubuhnya, saudaraku. Lupa, karena terlalu sering. Ingat bangsa Israel, saudaraku, mereka keluar dari perbudakan Mesir, di Padanggurun enggak ada makanan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan turunkan roti mana dari surga. Saya sangat yakin bulan-bulan pertama, mereka ngobrolnya pasti roti mana. Wah Tuhan luar biasa, ini makanan langsung dari surga. Belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sesudahnya. Saudara sekarang, saudara punya uang berapa triliun pun mau beli roti mana enggak ada. Paling ada mana bakery. Namanya tok tapi buatan dunia, bukan buatan surga. Tapi waktu mereka turun roti mana tiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun jadi biasa. Dianggap remeh, bahkan mereka marah, bosan. Tiap hari roti mana, tiap hari roti mana. Bisa ikuti saya. Berarti kalau kita mau buka mata, buka hati, ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Pasti jauh lebih banyak daripada pergumulan-pergumulan kita. Pergumulan kita paling satu, dua, paling tiga, empat. Tapi kebaikan Tuhan dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam dan sepanjang kita tidur, Tuhan begitu baik buat kita. Kenapa ini penting saudaraku? Karena kalau kita mulai bisa melihat, kita mulai bisa bersyukur, artinya kita sadar sesadar-sadarnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita bisa bilang begini, sekalipun saya punya masalah besar, saya masih bisa makan. Tuhan setia sama saya. Saya masih bisa tidur nyanyak. Saya masih bisa menikmati. Kasih Tuhan, Tuhan enggak tinggalkan saya. Tapi kalau saudara mulai lupakan ini, mulai enggak bisa lihat, mulai enggak bisa bersyukur. Yang saudara lihat cuma persoalanmu, persoalanmu, persoalanmu. Saudara akan mulai bilang begini, enggak ada Tuhan. Tuhan tinggalin saya. Tuhan enggak peduli lagi sama saya. Tapi waktu engkau mulai bisa bersyukur, mulai bisa lihat, kau akan tahu, Tuhan enggak pernah tinggalin saya. Dan kau bisa tetap bersuka cita. Kalau kau bisa tetap bersuka cita, engkau akan bisa tetap berdoa. Engkau akan tetap percaya. Saya undang selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.